Oke teman-teman, tutorial kali ini adalah cara menyambung kabel serabut dengan kuat dan benar ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk cara yang pertama ini, sering dijumpai di lapangan ya. Dengan cara menggabung kedua ujung dari kabel ini, kemudian dengan cara dipuntir seperti ini ya. Oke, cara ini sangat tidak direkomendasikan ya, sebab bisa teman-teman perhatikan. Kita coba tarik ini, dan kabel ini dengan sangat mudahnya ya, terlepas dari sambungannya. Oke, kemudian kita lanjut untuk cara kedua ya. Yang juga sering dijumpai di lapangan, ya. Dengan cara menyambung seperti ini ya. Dua kabel disilang seperti ini, kemudian diputar seperti ini ya. Ini, diputar. Oke, kemudian kita akan buktikan dengan cara menarik kabel ini. Dan ternyata kabel ini juga dengan sangat mudahnya ya, terlepas dari sambungannya. Oke, selanjutnya kita coba untuk cara berikutnya ya. Ini, kita lakukan penyambungan. Sekarang kita lakukan penyambungan seperti ini, silang seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita putar seperti ini ya. Bisa diperhatikan ya, ini. Kemudian untuk kabel yang bagian ini ya, kita akan putar seperti ini ya. Bisa diperhatikan. Ini. Kita putar ke sini, ke bawah, ya. Bisa diperhatikan. Terus kita lilitkan seperti ini ya. Kita lilit. Oke. Kemudian satu lagi ini, kita lilit seperti ini ya. Oke, ini bisa diperhatikan. Menjadi seperti ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan ya. Coba kita tarik ya. Ini. Tarik. Oke. Dan ternyata kabel ini tidak bisa lepas ya. Ini. Teman-teman perhatikan. Oke. Jadi, demikianlah cara penyambungan kabel serabut ya. Dengan kuat dan benar ya. Kita tinggal memberi isolasi di sini ya. Memberi isolasi untuk menutup tembaga daripada kabel ini ya. Jadi, bisa dipahami ya, teman-teman, cara penyambungannya. Kita. Kita.